Intro Pelukan hangat dari anggota keluarga disertai ucapan selamat datang mewarnai suasana penyambutan kontingen Kalimantan Tengah di Bandara Cilikriwut, Sabtu 9 Oktober 2021 Sebagian dari kontingen atlet itu akhirnya tiba di Palangka Raya setelah menempuh perjalanan jauh dari Papua menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA553 Penyambutan sederhana di depan terminal kedatangan bandara juga dihadiri sejumlah pejabat pemerintah provinsi dan unsur Forkopimda Kalimantan Tengah diantaranya PJ Sikda Kalteng Hanuryakin Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Ida Oetari Porma Masari Kadis Perkimtan Leonard S. Ampung serta pejabat koni Kalimantan Tengah Sosok atlet Panahan Linda Lestari menjadi sorotan sore itu Meski dalam kondisi hamil tua Perempuan kelahiran Kabupaten Katingan ini berhasil mempersembahkan dua medali penunggu untuk Kalimantan Tengah pada ajang pekan olahraga nasional 20 di Papua Kepada Kalteng Bos, Linda mengaku terkesan dengan sambutan saat itu Meski ada sedikit kekecewaan karena belum bisa mempersembahkan medali emas untuk Kalimantan Tengah Linda tampak bahagia kalau melihat Denny sang suami bersama buah hati Muhammad Hafi telah menanti di ruang tunggu bandara Dengan mata berkaca-kaca Linda langsung menggendong anak pertamanya itu kemudian mencium tangan suaminya Setelah melihat langsung kondisi istrinya kekhawatiran Denny selama ini pun sirna Sang istri telah kembali dalam kondisi sihat segaligus membawa serta medali untuk masyarakat Kalteng Dari Palangkaraya, Agus Jaya, Denar, Kalteng Bos Fiber Terima kasih